Perjalanan karir Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, yang dikabarkan akan dilantik Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, hari ini, Rabu, 21 Februari 2024. Diketahui, ada dua Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju, Kim, yang akan dilantik Presiden Jokowi pada Rabu Pon ini, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ahaye yang memiliki nama lengkap Agus Harimurti Yudhoyono merupakan anak pertama dari Presiden Republik Indonesia K-6, Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristina Herawati, Ani Yudhoyono. Ia tumbuh di tengah keluarga militer, ayahnya merupakan Jenderal TNI Purnawirawan. Sementara kakeknya adalah legend TNI Purnawirawan, Sarwawedi Wabowo. Namun, saat ini Ahaye berkecimpung di dunia politik. Ia menjadi Ketua Umum Demokrat, partai yang dirikan oleh ayahnya, SBE. Sebelumnya, Ahaye berkarir sebagai perwira TNI. Dikutip dari situs Partai Demokrat, setelah lulus dari Akmil, ia bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Pada tahun 2002, Ahaye menjadi Komandan Platon di Batalion Infantri Lintas Udara 305, Tengkorak yang ditugaskan dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh. Dalam penugasannya ini, Ahaye terpilih menjadi Komandan Tim Khusus dan Tim Sus. Pada tahun 2006, Ahaye ditugaskan sebagai perwira Seksi Operasi Kontingen Garuda Sisiya dalam misi menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan Israel dan Libanon Selatan. Lalu Ahaye ditugaskan sebagai Komandan Batalion Infantri Mekanis 203 Arya Kemuning pada 2016. Ahaye pertama kali terjun ke dunia politik saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Saat itu, ia didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bungsa, PKB, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan Partai Amanat Nasional, PAN, untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Ahaye pun aktif berpolitik di Partai Demokrat dan diberi tugas sebagai Komandan Komando Tugas Bersama, Kogasma, untuk pemenangan Pilek 2019. Sebagai Komandan Kogasma, Partai Demokrat mampu meraih 10.876.507 suara, 7,77 persen, melampaui prediksi berbagai survei yang menyebut hanya mampu meraih suara kurang dari 5 persen. Pada 15 Maret 2020, Ahaye didaulat oleh seluruh pemilik hak suara untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 hingga 2025. Hingga sekarang, Ahaye masih menjadi Ketua Umum Demokrat. Pada kontestasi pemilihan Umum Presiden 2024, Ahaye dan partainya juga menjadi bagian dari pihak yang mendukung paslon Capreskawa Pres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka.